Halo Sobat Trader semuanya, kembali lagi di channel Happy Day Trading. Di kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai formasi candle engulfing. Formasi candle engulfing ini kita identifikasi sebagai candle rejection. Candle engulfing ini bisa kita gunakan untuk konfirmasi entry ketika kita menggunakan metode smart money concept. Supply Demand ataupun support resistant. Ada beberapa jenis candle engulfing ya. Tetapi disini saya akan menggambarkan atau menjelaskan formasi candle engulfing yang baik ataupun yang perfect. Yaitu seperti apa? Candle engulfing terbagi dua. Yaitu bullish engulfing dan juga bearish engulfing. Nah untuk bullish engulfing ini, pertama ada candle bearish seperti ini. Dan yang kedua ada candle bullish seperti ini. Candle bearish itu bentuknya lebih kecil dari candle bullish ini ya. Maka ini kita identifikasi sebagai formasi candle bullish engulfing. Jika candle bullish engulfing, maka candle bearishnya lebih kecil daripada candle bullishnya. Sedangkan candle bearish engulfing, candle bullishnya lebih kecil dari candle bearishnya. Jadi candle bearish lebih besar, candle bullishnya lebih kecil. Pada candle bullish engulfing, ada candle bearish ini ya. Ini ada harga open disini. Harga open disini lalu naik dulu. Lalu dia turun ya. Lalu dia turun jadi membuat shadow. Jadi harga open. Harga open ternyata harga itu naik dulu ya. Dan turun lagi ini membuat shadow. Dan dia turun. Dan turun ya. Turun dan dia turun terus sampai sini. Lalu dia balik sampai sini. Disini harganya close. Disini lalu harga open lagi disini ya. Harga ini open disini. Lalu dia turun dulu. Lalu dia naik lagi membuat shadow ya. Lalu dia naik lagi terus naik sampai sini. Lalu dia turun lagi disini. Lalu close ya. Disini membuat shadow. Candle engulfing yang bagus itu. Pertama. Dilihat dari. Body candle ini ya. Body candle close ini yang close. Itu lebih tinggi daripada. Shadow ini. Shadow yang candle berisnya. Dan yang kedua. Shadow ini atau low ini ya. Harga lownya. Lebih rendah daripada. Harga low yang ini. Daripada harga lownya. Maka ini dikatakan sebagai perfect bullish engulfing. Nah yang beris engulfing itu kebalikannya. Body candle yang close-nya ya. Close ini di candle berisnya. Itu lebih rendah dari shadow ini ya. Dari harga lownya. Lebih rendah. Ininya ya body close ini. Maka ini adalah bagus ya. Dan juga harga highnya ini. Maka di candle berisnya itu lebih tinggi. Ini high ini low ya. Ini high ini low. Nah memang di market sendiri. Tidak selalu ada perfect engulfing ya. Banyak engulfing. Engulfing yang contohnya ini adalah bullish engulfing. Tetapi si harga lownya ini ternyata lebih tinggi ya. Daripada candle beris ini ya lownya. Dan juga ini beris ya sebaliknya. Namun kondisi yang perfect adalah yang ada di pada contoh ini. Kita lihat contohnya di market. Ini ada brick obstructor ya teman-teman. Ada brick obstructor. Lalu di sini ada candle perlawanan bullish terakhir di sini. Kita ternyata sebagai all order block ya. Nah di sini terjadi rejection lagi ya. Candle beris engulfing ya. Di sini candle bullish. Lalu di sini ada candle bearish. Di saat sedang trend sedang turun dan ini harga bereaksi di order block. Nah teman-teman bisa entry setelah engulfing ini. Berarti di candle ini teman-teman bisa entry dan menaruh SL di atasnya ya. Di atas order block. Lalu teman-teman bisa menaruh TP-nya itu di histori sebelumnya ya. Di sini ada candle order block. Atau di sini ada area demand. Nah teman-teman bisa menaruh TP-nya di area demand ini. Di area sini teman-teman menaruh TP dan SL-nya di sini ya. Ini misalkan teman-teman entry di sini. Ini lumayan ya. Bisa kurang lebih 1 banding 1 ya. Teman-teman menaruh SL di atas ini. Lalu kemudian kita cari contoh berikutnya. Nah teman-teman bisa lihat di sini. Di sini ada brick of structure ya. Ini bisa teman-teman lihat ini trendnya sedang bulis ya. Tapi bulisnya memang ranging. Nah di sini ada brick of structure. Di sini ada order block. Teman-teman tunggu konfirmasi ketika ada candle engulfing. Nah di sini ada candle engulfing. Kita mau ubah karena ini trendnya sedang bulis. Nah ini ada candle turun. Lalu dia ada candle naik ya. Maka dua candle ini adalah candle engulfing. Nah teman-teman bisa eksekusi di candle setelahnya di sini ya. Dengan menaruh SL-nya bisa di bawah ini ya. Di bawah ini. Teman-teman eksekusi di sini. Di candle setelahnya ya. Di candle ini. Di candle ini teman-teman bisa eksekusi. Dan teman-teman bisa menaruh TP-nya di storage sebelumnya. Di supply demand sebelumnya. Atau di support resistance sebelumnya. Di sini ada area supply ya di sini ya. Di sini ada area supply. Teman-teman bisa taruh TP-nya di area ini ya. Untuk candle rejection sendiri ada banyak ya. Ada morningstar, ada eveningstar, ada engulfing, ada juga harami ya. Tapi saya di sini membahas terlebih dahulu mengenai engulfing. Kemungkinan di kesempatan lain saya akan membahas mengenai beberapa jenis candle rejection untuk teman-teman mencari konfirmasi untuk entry di area-area yang penting. Di area-area SND ataupun area-area order block ya. Sekian teman-teman video kali ini semoga dapat menjadi bahan pelajaran buat teman-teman. Terima kasih. Salam profit. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Slid-teman